Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Begitu kata-kata tersebut diucapkan oleh Gustav, mata indah Lu Han Suang langsung bersinar dengan jejak kemarahan. Tanpa sadar dia mengeluarkan pisau pendek dan menebaskannya ke arah Gustav sambil berteriak, Apa kau mau mati? Dia, Lu Han Suang, bukan seorang wanita gampangan. Tetapi sebelum pisau pendek itu mengenai Gustav, pergelangan tangannya sudah lebih dulu ditangkap oleh tangan Gustav, dan kemudian Gustav menjentikkannya dengan kasar. Pisau pendek itu terbang keluar dan menancap ke dinding. Segera setelah itu, suara Gustav yang mendominasi kembali terdengar. Demi pedangmu, aku tidak akan membunuhmu. Apakah kau tahu kalau luka di tubuhmu sudah melukai semua organ dalam tubuhmu? Kalau kau tidak mengobatinya, kau pasti akan mati. Aku tidak ingin mayatmu mengotori vilaku. Mendengar kata-kata acuh tak acuh seperti itu, niat membunuh yang melonjak di tubuh Lu Han Suang langsung sirna. Lu Han Suang bisa merasakan luka di tubuhnya. Sebelumnya, dia seorang diri berhadapan dengan 10 orang master dari keluarga Su. Meskipun dia bisa membunuh 7 master, tetapi dia terluka parah. Tidak hanya itu, bagian bawah dadanya juga terkena panah beracun. Jika bukan karena kultifasinya yang tinggi, dia pasti sudah lama mati karena racun itu. Pada saat ini, kejang yang sangat kuat meletus di organ dalamnya. Rasanya sangat menyakitkan. Meskipun dia memiliki pil di tangannya, dia tidak akan bisa bertahan sampai besok. Pada saat ini, Lu Han Suang berkata dengan suara gemetar, Apakah kau benar-benar bisa menyelamatkanku? Apakah kau tahu cara menyembuhkan lukaku? Lu Han Suang tahu betul bahwa pemuda di depannya ini adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupnya. Gustaf berdiri. Dia menatap Lu Han Suang dengan penuh minat, namun tidak berbicara. Kekuatan terkuatnya bukanlah seni bela diri, tetapi keterampilan medis. Lu Han Suang melihat kepercayaan diri yang sangat kuat di mata Gustaf. Tanpa ragu-ragu, dia langsung membuka kancing pakaiannya. Tapi mata Gustaf tidak berfluktuasi sama sekali. Dia menatap luka yang mulai menjadi hitam dengan tatapan serius. Lu Han Suang membuka janji kepada Gustaf, Kalau kau bisa menyembuhkanku, aku, Lu Han Suang, berhutang tiga kebaikan kepadamu. Gustaf mengabaikan kata-kata Lu Han Suang. Dia mengambil beberapa ramuan dan jarum perak dari lantai dua, dan kemudian kedua jarinya memadatkan jejak ki sejati dan langsung mengenai bagian tubuh Lu Han Suang yang terluka. Dalam sekejap, darah hitam pun terdipaksa keluar. Ketika darah hitam itu benar-benar dipaksa keluar, Gustaf menjentikan lebih dari selusin jarum perak dan menembakkannya secara bersamaan. Secara akurat, selusin jarum perak itu dimasukkan ke dalam berbagai titik akupuntur di tubuh Lu Han Suang. Jarum perak terus bergetar. Lu Han Suang hanya merasakan ada arus listrik yang mengalir di seluruh tubuhnya. Gustaf meremas ramuan obat itu dan mengeluarkan sarinya, lalu meneteskannya ke luka Lu Han Suang. Gustaf mengeluarkan pil dari sakunya dan memberikannya kepada Lu Han Suang sambil berkata, Ambil pil ini, lalu beristirahatlah di sini untuk malam ini. Besok pagi, tinggalkan vila ini. Kau dan aku tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Setelah mengatakan itu, Gustaf berbalik dan pergi. Lu Han Suang yang ditinggalkan seorang diri di ruang tamu, menatap pil di tangannya. Dia akhirnya mengerti kenapa tatapan mata Gustaf terlihat begitu menghina ketika dia menawarkan pil miliknya kepada Gustaf. Itu karena pil yang dimiliki Gustaf jauh lebih tinggi daripada miliknya, baik dari segi kelas maupun pola dan-nya. Yang lebih penting lagi, pil milik Gustaf ini sangat segar. Pil ini pasti baru saja dimurnikan beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang tahu betapa terkejutnya Lu Han Suang saat ini. Lu Han Suang bertanya-tanya di dalam hatinya. Siapa sebenarnya pria yang tinggal di vila ini? Selain memiliki kekuatan seni bela diri yang menakutkan, pria ini juga bisa melakukan penyembuhan secara medis. Pria ini bahkan memiliki identitas yang membuat master keluarga Su di Provinsi Jiangnan menjadi ketakutan. Ditambah lagi, ada ramuan yang sangat berharga di tangan Gustaf. Sejak kapan Provinsi Jiangnan memiliki master seperti itu? Keesokan harinya Gustaf membuka matanya dari kultifasinya dan perlahan-lahan menghembuskan seteguk udara keruh. Dia berjalan turun sambil melirik ke ruang tamu. Dia menemukan kalau Lu Han Suang sudah tidak ada lagi di ruang tamu. Ada catatan yang ditinggalkan di atas meja. Dan Gustaf melirik isi catatan itu. Aku, Lu Han Suang, berhutang tiga kebaikan kepadamu. Aku pasti akan membayarnya kembali. Gustaf tidak terlalu memikirkannya. Dia justru mengeluarkan pedang yang patah. Begitu pedang yang patah itu keluar, aura yang sangat kuat menyebar ke sekitarnya. Gustaf memegang pedang yang patah itu ditelapak tangannya dan mengayunkannya dengan ringan. Niat pedang yang kuat pun melesat keluar. Satu set meja senilai puluhan ribu pun hancur seketika. Gustaf bergumam. Pedang yang patah saja bisa memiliki kekuatan seperti itu. Apalagi kalau sudah ditempa kembali. Pedang ini pasti akan sangat menakutkan. Kesepakatan kemarin bukanlah lelucon. Kalau begitu, aku akan menamakan pedang ini sebagai pedang pembunuh naga. Ku harap tidak akan lama lagi aku bisa menggunakannya untuk memenggal kepala master naga di ibu kota. Mata Gustaf menunjukkan sedikit aura dingin. Beberapa detik kemudian ponsel Gustaf berdering. Gustaf melirik ID penelpon dan ternyata itu adalah panggilan dari Stella. Gustaf menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menekan tombol jawab secara langsung, lalu berkata, Stella, kenapa aku tidak bisa menghubungi ponselmu kemarin? Aku baru saja tiba di Provinsi Jiangnan. Bukankah sebagai tuan rumah, seharusnya kau memberikan hospitality yang terbaik? Gustaf berpikir kalau Stella akan langsung menjawabnya dengan gembira, namun ternyata dia mendapati kalau nada suara Stella sedikit bergetar, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Gustaf, bagaimana kau bisa datang ke Provinsi Jiangnan? Seharusnya kau tidak datang. Berjanjilah kepadaku bahwa, tidak peduli apa yang akan terjadi, kau tidak boleh keluar hari ini. Oke? Mata Gustaf membeku dan merasa ada yang tidak beres. Stella, apakah ada seseorang yang mengancammu? Di ujung telepon yang lain, Stella menjawab dengan gugup, Tidak, tidak ada yang mengancamku. Gustaf berkata, Baiklah, kalau begitu, setengah jam lagi aku akan datang ke rumah keluarga Syia. Setelah Gustaf selesai berbicara, telepon pun ditutup. Gustaf mengenakan mantelnya, dan baru saja akan memanggil Xiao Deng untuk mengantarnya. Ketika terdengar kembali suara ketukan di pintu. Gustaf menduga di dalam hatinya, apakah itu adalah Luhan Suang? Gustaf membuka pintu dan melihat seorang pria kekar dengan topi tinggi berdiri di depan pintu rumahnya. Pria itu menyapa dengan suara rendah, Master Aula. Jelas itu adalah Ye Lingtian, Raja Nanjiang. Gustaf buru-buru mengundang Ye Lingtian masuk ke mobil. Bertanya dengan heran, Kenapa kau ada di sini? Ye Lingtian melepas topinya, dan berkata dengan hormat, Seharusnya kemarin bawahanku yang datang, untuk menemui Master Aula. Tetapi hal ini akhirnya ditunda karena beberapa hal. Gustaf berkata, Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bertanya untuk apakah kau datang menemuiku hari ini. Apakah ada yang salah? Kau adalah kekuatan yang tersembunyiku. Kau adalah kekuatan tersembunyiku. Jadi lebih baik kita tidak sering bertemu. Kita bisa berkomunikasi melalui telepon. Ye Lingtian mengangguk dan melanjutkan. Aku mengerti. Tapi bagaimanapun juga, Provinsi Jiangnan adalah wilayahku. Jadi, ketika Master Aula datang, tentu saja sebagai tuan rumah, aku ingin melakukan yang terbaik. Aku ingin meminta tolong agar Master Aula bersedia pergi ke rumah Kianlong bersamaku. Saudara-saudara yang lain ingin bertemu dengan Master Aula. Gustaf tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia telah menjadi Master Aula, Namun kekuatan dan prestise Raja Nan Jiang di provinsi. Jiangnan sangat berguna baginya. Sebenarnya dia merasa sangat ingin tahu tentang Ye Lingtian dan kekuatan-kekuatan lainnya yang ada di belakangnya. Setelah bersama-sama dengan Ye Lingtian selama beberapa waktu, Gustaf tahu kalau kekuatan terkuat Ye Lingtian belum terungkap. Mata Gustaf sedikit menyipit, namun dia tetap menyetujuinya. Baiklah, aku harus pergi ke rumah keluarga Xia sekarang. Setelah urusanku di sana selesai, aku akan datang ke rumah Tianlong. Ye Lingtian yang merasa gugup gembira di dalam hatinya, buru-buru berkata, Terima kasih atas kesediaan Master Aula. Gustaf menganggup, namun tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Apakah ada berita tentang Master Naga dari ibu kota yang kuminta untuk kau selidiki? Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, bagaimanapun sulit bagi pasukanku untuk menyusup ke ibu kota. Aku sudah mengirim enam orang Master ke ibu kota untuk menyelidiki Master Naga, tetapi tidak satu pun dari enam orang itu yang kembali hidup-hidup. Tapi jangan khawatir, aku sendiri akan berangkat ke ibu kota besok untuk menyelidiki Master Naga itu. Gustaf berpikir keras, tampaknya Master Naga dan ibu kota ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Semua petunjuknya sudah rusak. Gustaf memandang Ye Lingtian dan memerintahkan, Untuk saat ini, kau harus mengesampingkan masalah ini. Kau hanya perlu mengirim beberapa orang untuk mengawasi dengan seksama. Saat ini kau tidak boleh tinggal berlama-lama di vilaku, agar tidak membuat orang lain merasa curiga. Dengan cepat Ye Lingtian menjawab, Baiklah, aku akan menunggu Master Aula di rumah Qianlong. Setelah Ye Lingtian pergi, Master Gustaf memutar nomor telepon Xiaodeng dan meminta Xiaodeng untuk menjemputnya dan kemudian langsung membawanya ke rumah keluarga Xia. Pada saat yang sama di Provinsi Jiangnan, di dalam Aula Misterius, seorang gadis muda sedang duduk bersilah. Tubuhnya melonjak dengan aura yang tak terhitung jumlahnya. Seandainya Gustaf ada di sini, dia pasti akan mengenali kalau wanita ini adalah Lu Han Suang yang dia selamatkan kemarin. Tiba-tiba Lu Han Suang membuka matanya dan gelombang ki yang sangat kuat berfluktuasi ke segala arah. Dia menghembuskan nafas dan bergumam. Apa sebenarnya? Asal usul pil yang diberikan oleh orang itu? Pil itu bisa meningkatkan kultifasiku. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan di pintu. Dengan nada suara yang dingin, Lu Han Suang berkata, Masuk. Seorang wanita tua masuk sambil memegang dokumen di tangannya. Lu Han Suang bertanya dengan penuh semangat, Apakah ada informasi mengenai keberadaan orang yang kuminta untuk kau selidiki? Wanita tua itu menganggup. Lalu dia menyerahkan dokumen yang ada di tangannya kepada Lu Han Suang sambil berkata, Nama anak itu adalah Gustav Ye, anggota keluarga Ye di kota Aguru. Lima tahun yang lalu, pada waktu jamuan makan di Yun Hufila, keluarga Ye dimusnahkan. Ayah dan ibunya dibunuh, dan dia didorong ke danau Dongkian. Sejak saat itu, hidup dan matinya tidak diketahui. Semua orang di kota Aguru mengira dia sudah mati. Tetapi lima tahun kemudian, anak itu benar-benar hidup kembali. Dia mendirikan grup Tian Zheng, dan membunuh Yuan Jingfu di panggung seni bela diri. Anak itu bisa dianggap sebagai orang pertama di kota Aguru. Lu Han Suang memiliki beberapa keraguan di wajahnya. Tadinya dia mengira kalau Gustav adalah orang teratas di provinsi Jiangnan. Dia sama sekali tidak menyangka, kalau Gustav hanyalah orang pertama di kota Aguru. Dibandingkan, dengan provinsi Jiangnan, kota Aguru benar-benar tidak ada apa-apanya. Mereka bagaikan langit dan bumi. Namun, kalau anak itu bisa membunuh Yuan Jingfu, itu berarti posisinya di daftar Grandmaster Huasya setidaknya berada di urutan 350, atau bahkan lebih tinggi lagi. Lu Han Suang bertanya kepali, apakah kau tahu kemana dia pergi dalam lima tahun itu? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Ini juga merupakan hal yang paling aneh. Anak itu seolah menguap dari dunia dalam lima tahun terakhir ini, tanpa meninggalkan jejak petunjuk apapun. Tapi, bagaimana bisa hanya dalam waktu lima tahun, orang yang tadinya dianggap sampah, bisa menjadi seniman bela diri yang hebat? Ada terlalu banyak keraguan dalam hal ini. Lu Han Suang berpikir keras, dan kemudian berkata kepada wanita tua itu, kau bisa pergi sekarang, bantu aku untuk mengawasi anak itu. Tapi jangan pernah mengungkapkan informasi tentang anak itu kepada orang-orang itu. Wanita tua mengangguk patuh. Hamba mengerti. Pada saat ini di rumah keluarga Xia di provinsi Jiangnan, sebuah mobil Mercedes berhenti dengan perlahan. Dua pria kuat, dengan aura yang juga kuat, berjalan mendekati mobil Mercedes dan bertanya, Silakan tunjukkan izin dan undangannya. Xiaodeng menurunkan kaca jendela dan menjawab, Tidak ada. Mata kedua pria kuat itu membeku dan mereka berkata dengan dingin, Karena kau tidak memiliki izin dan undangannya, maka silakan pergi. Begitu Gustaf yang duduk di belakang ingin berbicara, Xiaodeng langsung mengeluarkan sertifikat dari mobil dan menyerahkannya sambil berkata, Ini adalah identitasku. Otoritas tertinggi di Tiongkok memberikanku izin untuk memasuki dan meninggalkan tempat manapun di Tiongkok ini, tidak terkecuali rumah keluarga Xia. Kalau kau tetap bersikeras untuk menghentikanku, keluarga Xia akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Mendengar kata-kata Xiaodeng, kedua pria itu tercengang. Mereka sudah bekerja di keluarga Xia selama bertahun-tahun. Namun ini adalah pertama kalinya mereka melihat keberadaan pengemudi yang begitu kuat. Kedua pria itu tidak bisa mengambil keputusan, jadi mereka menelpon untuk mengkonfirmasi informasi Xiaodeng. Setelah beberapa saat, pintu gerbang terbuka, dan seorang master yang menjaga pintu berkata sambil tersenyum, Petugas, silakan, tolong jangan diambil hati tindakannya. Sebelum dia selesai berbicara, jendela mobil sudah tertutup, dan mobil pun melaju langsung ke arah rumah keluarga Xia. Master keluarga Xia itu menatap Gustaf yang duduk di kursi belakang dengan tatapan yang dalam. Kemudian dia menarik nafas berat sambil bergumam di dalam hatinya. Haaah, sopirnya saja sudah sangat luar biasa, dan sepertinya pria yang duduk di belakang itu adalah pria besar. Setelah keluar dari mobil, Gustaf langsung pergi ke dalam vila. Dia melirik ke beberapa arah, dan bisa dengan jelas merasakan beberapa pasang mata sedang menatapnya. Sepertinya orang-orang yang menatapnya ini adalah orang-orang kuat dari keluarga Xia. Namun Gustaf mengabaikannya dan mengirim pesan teks kepada Stella. Aku sudah tiba. Setelah beberapa saat, Stella buru-buru turun dan membuka pintu vila. Tatapan matanya sedikit bingung. Dia melihat sekeliling, dan setelah memastikan kalau tidak ada siapa-siapa. Dia pun buru-buru menarik Gustaf masuk sambil berkata, ikut denganku. Kemudian pintu vila pun ditutup. Stella membawa Gustaf ke kamar di lantai tiga. Dilihat dari situasi ruangan dan foto di dinding, ruangan ini pasti kamar kerja Stella. Gustaf tersenyum menggoda dan berkata, Stella, ini adalah pertama kalinya aku datang ke keluarga Xia. Namun kau sudah langsung membawaku ke kamarmu. Bukankah ini terlalu cepat? Stella melirik Gustaf dengan tatapan kosong dan mengeluh. Kenapa kau benar-benar datang ke keluarga Xia? Sekarang adalah waktu yang krusial. Kalau kau datang ke sini dengan gegabah, sesuatu yang besar akan terjadi. Gustaf mengerutkan keningnya. Waktu yang krusial. Stella, sepertinya ada orang yang mengancamu. Apakah itu adalah asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan? Atau keluarga Wu? Atau keluarga Qin? Mendengar kata-kata keluarga Qin. Mata indah Stella sedikit menyipit. Gustaf langsung mengetahui jawabannya. Saat ini dia berbicara dengan nada yang sangat yakin. Stella, kalau kau percaya kepadaku, Beritahu aku alamat keluarga Qin. Aku akan menyelesaikan semua masalah ini. Stella tertegun. Mulutnya terbuka sedikit. Dan matanya yang indah terlihat kebingungan. Tentu saja dia mempercayai Gustaf. Bagaimanapun juga, semua orang yang pernah berurusan dengan Gustaf berakhir dengan kekalahan. Tetapi, itu di kota Agoru, bukan di Provinsi Jiangnan. Sementara Gustaf baru saja datang ke Provinsi Jiangnan. Dan mungkin saja Gustaf tidak mengetahui situasi di sini. Jadi, kalau Gustaf bergegas datang ke rumah keluarga Qin, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada Gustaf. Stella tidak ingin hal seperti itu terjadi. Entah sejak kapan, sosok Gustaf sudah menempati ruangan di hati Stella. Beberapa kali Stella pernah berharap Gustaf bisa lahir di Provinsi Jiangnan dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Qin. Dengan begitu, dia tidak akan ragu untuk merobek kontrak pernikahan dengan keluarga Qin dan berdiri di belakang Gustaf. Gustaf hanya seorang diri. Apa yang bisa dilakukannya untuk menghadapi keluarga Qin? Keluarga seni bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kuat Gustaf, dia tidak akan bisa melawan langit. Stella memikirkannya sejenak dan berkata dengan sangat serius. Gustaf, selama beberapa hari ini, sepertinya keluarga Qin menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari seseorang di semua tempat di Tiongkok. Jadi, seharusnya mereka tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Bagaimana kalau kau pergi saja ke luar negeri untuk bersantai selama beberapa hari? Gustaf menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tahu, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Qin di Provinsi Jiangnan, tetapi, tetap saja mereka tidak mungkin bisa membunuhnya. Stella tidak tahu kalau Gustaf adalah kepala instruktur jiwa naga. Dia juga tidak tahu kalau Raja Nanjiang, yang ditakuti oleh banyak orang di Provinsi Jiangnan, ingin memanggilnya dengan sebutan Master Aula. Dia tidak tahu kalau Gustaf mengendalikan makam reinkarnasi yang melawan langit. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada seratus kekuatan kuno yang berdiri di belakang Gustaf. Bahkan, kalaupun saat ini Gustaf mengatakan tentang hal ini kepada Stella, Stella mungkin tidak akan mempercayainya. Jika demikian, Gustaf hanya bisa berbicara dengan kekuatan. Dia akan pergi sendirian ke keluarga Qin. Pada saat ini, mata Gustaf memadat dan dia memperhatikan sesuatu. Jadi dia berkata kepada Stella, kita akan membicarakan kembali masalah ini nanti. Kau tunggu aku di kamar sebentar. Aku akan pergi ke mobil untuk mengambil sesuatu. Stella merasa ada yang tidak beres. Tetapi dia tidak bisa mengatakannya, jadi dia hanya menganggup. Baiklah. Kemudian, dia menutup pintu kamarnya. Gustaf melihat dua pria paruh baya muncul di tangga. Mata keduanya terlihat dingin dan penuh amarah. Tadinya Gustaf menebak, kalau kedua orang ini berasal dari keluarga sia, tetapi sepertinya tebakannya itu salah. Gustaf berbicara dengan datar. Kalian pasti berada di sini untuk mencariku. Kalau begitu, ayo kita keluar. Aku tidak ingin darah menodai vila keluarga sia, karena itu akan menakuti Stella. Setelah berbicara, Gustaf berjalan keluar dari rumah keluarga sia. Kedua pria paruh baya saling memandang dan kemudian menganggup. Tuan mudakin meminta mereka untuk mengawasi Stella dan memperhatikan siapapun yang berhubungan dengannya. Di masa depan, Stella akan menjadi nyonya mereka. Jadi tentu saja mereka tidak boleh membuat keributan di rumah keluarga sia. Setelah beberapa saat, Gustaf tiba di taman belakang rumah sia. Lingkungan di sini sangat sunyi, karena beberapa pelayan keluarga sia sudah dialihkan ke tempat lain oleh Xiaodeng. Kedua pria paruh baya dengan aura kuat itu berhenti. Mereka menatap Gustaf dengan tatapan dingin di mata mereka. Gustaf bertanya kepada mereka, Siapa yang mengirim kalian untuk memata-matai Stella? Kedua pria paruh baya itu tertegun dan kemudian mencibir. Hei, kau pasti tahu wanita bernama Stella sia itu, wanitanya siapa bukan? Gustaf menjawab dengan santai, Aku tahu. Kedua pria tadi mengangguk ketika salah satu dari mereka ingin memberitahukan tentang rencana pernikahan keluarga Kin dan keluarga sia, Gustaf melanjutkan kata-katanya, Stella sia adalah wanitaku. Kedua pria kuat tadi benar-benar heran, apakah anak ini dengan sengaja mencari kematian? Bagaimana dia bisa dengan berani mengatakan kalau Stella sia adalah wanitanya? Beberapa detik kemudian, kedua pria itu bereaksi, dan wajah mereka penuh dengan kekesalan. Kau berani menyentuh wanita milik Tuan Muda Kin. Sepertinya, kau sudah bosan hidup. Detik berikutnya, salah satu dari mereka sudah melemparkan pukulan yang tajam. Tangannya yang seperti cakar elang mencengkram Gustaf dengan ganas. Dengan cengkraman seperti itu, dia yakin kalau dia akan bisa menghancurkan jantung Gustaf. Ada semburan energi yang mengalir di ujung jari pria itu. Kekuatannya sangat menakutkan. Gustaf mengangkat kepalanya. Dia melirik sosok yang dengan cepat melonjak ke arahnya, dan berkata pelan. Kebetulan aku tidak tahu alamat keluarga Kin. Kalian datang tepat waktu. Tiba-tiba Gustaf berpindah. Dia langsung mengangkat tangan kanannya, sama seperti posisi cakar elang, dan ki sejatinya terus meluap. Tiba-tiba daun-daun di sekitar mereka berguguran, bahkan terbang mengelilingi sisi Gustaf. Seolah-olah ada angin yang bertiup kencang. Padahal pada saat ini, tidak ada angin sama sekali. Ini sangat aneh. Gustaf membuka mulutnya dan berkata, Biarkan aku menunjukkan kepada kalian, apa itu cakar elang yang sebenarnya. Dengan keras, Gustaf langsung menarik pergelangan tangan pihak lain, dan bahkan mencengkramnya dengan sangat keras. Detik berikutnya, pergelangan tangan master keluarga Kin langsung meledak. Adegan ini membuat orang itu merasa ketakutan. Dia ingin mundur, tetapi Gustaf sama sekali tidak memberinya kesempatan. Wajahnya penuh dengan keganasan. Dia melihat Gustaf maju selangkah dan langsung mencekik lehernya. Tubuhnya terangkat dari tanah dan kemudian tiba-tiba terbanting ke bawah. Master keluarga Kin itu ingin berjuang, tetapi dia menemukan tekanan yang menakutkan menutupi seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Terdengar suara ledakan, dan tubuhnya terbanting dengan keras ke tanah. Semua organ dalam tubuhnya bergetar. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya, dan ingin berbicara, tetapi Gustaf sudah menginjaknya. Tengkoraknya bertabrakan keras dengan tanah. Seolah-olah seluruh tengkoraknya akan retak sampai ke tulang. Dia melolong dengan sedih dan tewas di tempat. Yang tersisa di taman hanyalah angin sepoi-sepoi, dan aura kematian. Adegan ini terjadi begitu cepat. Salah satu master dari keluarga Kin yang sejak tadi belum bergerak, merasa sangat ketakutan. Pupil matanya bahkan menjadi lebih melebar. Ini seperti di neraka. Awalnya dia berpikir kalau rekannya itu akan mampu menjatuhkan Gustaf dengan satu gerakan. Namun tanpa diduga, hasilnya justru sebaliknya. Gustaf dengan kejam, membunuh master keluarga Kin yang masuk ke dalam daftar Grandmaster Tiongkok, hanya dengan satu gerakan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menatap Gustaf dengan ketakutan. Tanpa sadar dia bahkan mundur beberapa langkah. Dia tahu betul, kalau dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Gustaf. Pada saat ini, Gustaf mengangkat kepalanya. Tatapan matanya seperti pedang tajam. Dia menatap lurus ke depan dan berkata, Majulah dan terima kematianmu. Suara Gustaf terdengar begitu mendominasi tanpa keraguan sedikitpun. Pada saat ini, tatapan mata master dari keluarga Kin itu dipenuhi dengan ketakutan. Apalagi yang bisa dia lakukan, dia sama sekali tidak memiliki pilihan. Jadi dia hanya bisa melangkah maju, selangkah demi selangkah. Ketika dia berada satu meter dari Gustaf, dia langsung berlutut dan bersiap untuk menerima kematiannya. Keluarga Kin di Provinsi Jiangnan memiliki aturan. Siapapun anggota keluarga Kin, mereka tidak boleh berlutut kepada orang lain selain keluarga Kin. Tetapi master yang tersisa ini sudah tidak peduli lagi dengan aturan itu. Kalau dia berlutut, dia mungkin akan mati nanti. Tapi kalau dia tidak berlutut, dia akan mati sekarang. Dan kematiannya itu sudah pasti kematian yang mengerikan. Dia tidak berani menatap Gustaf sama sekali. Dia hanya tahu kalau yang ada di depannya adalah dewa kemarahan yang tidak boleh disinggung. Gustaf memandangnya dengan tatapan yang merendahkan dan bertanya, di mana rumah keluarga Kin? Pria itu menjawab, rumah keluarga Kin, terletak agak jauh dari sini, yaitu di Villa Gunung Kin, Selatan, di Provinsi Jiangnan. Tuhanku bisa mengambil jalan pegunungan yang berkelok-kelok di selatan Provinsi Jiangnan dan berjalan 500 meter ke dalamnya. Nanti Tuhanku pasti akan menemukannya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Gustaf. Dia hanya bisa bertanya di dalam hatinya, Mungkinkah orang ini akan membunuh keluarga Kin? Saat ini Gustaf bertanya kepadanya, Apakah Tuan Mudamu ada di sana? Pria itu menggelengkan kepalanya berkali-kali, Tuhanku, beberapa hari terakhir ini, keluarga Kin sudah mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mengundang seseorang. Kami baru saja kembali dari Gunung Emei beberapa hari yang lalu, tanpa hasil, dan saat ini beberapa Tuhan Muda serta beberapa tokoh inti dari keluarga Kin semuanya berangkat ke Gunung Kunlun. Ada lusinan orang yang berangkat kali ini yang juga menunjukkan ketulusan keluarga Kin. Kepala keluarga Kin pernah berkata bahwa selama orang itu berhasil diundang oleh keluarga Kin, maka keluarga Kin pasti akan menjadi keluarga seni bela diri nomor satu di Provinsi Jiangnan. Bahkan mungkin saja, keluarga Kin juga tidak akan merasa takut terhadap beberapa keluarga di ibu kota. Mata Gustaf sedikit menyipit. Keluarga Kin benar-benar pergi ke Gunung Kunlun? Mungkinkah orang yang mereka undang berasal dari Gunung Kunlun? Pemahaman Gustaf tentang Gunung Kunlun jauh lebih baik daripada semua orang. Dengan latar belakang keluarga Kin, mereka tidak mungkin memenuhi syarat untuk berbicara dengan Kunlun Su. Kemungkinan besar, orang yang mereka inginkan adalah orang kuat dari Gunung Kunlun. Meskipun bukan Kunlun Su, tapi itu juga sangat berbahaya. Itu karena di Gunung Kunlun, ada juga beberapa pembudidaya yang kekuatannya setinggi langit. Namun orang-orang itu dingin dan sombong. Mereka acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Kecuali keluarga Kin menawarkan kondisi yang cukup menggoda, orang-orang itu sama sekali tidak akan bersedia untuk turun gunung. Saat ini tidak ada gunanya kalau Gustaf pergi ke rumah keluarga Kin. Di sana paling-paling hanya ada beberapa bawahan. Gustaf kembali bertanya, apakah kau tahu kapan orang-orang dari keluarga Kin akan kembali? Master keluarga Kin itu menggelengkan kepalanya. Tuanku, statusku di keluarga Kin hanya rata-rata. Bagaimana mungkin aku bisa mengetahui hal semacam itu? Kalau sesuai dengan kemajuan di Gunung Emei terakhir kali, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Tapi semuanya tergantung pada sikap pria besar di Gunung Kunlun. Gustaf memandang master tersebut dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku mengerti. Baiklah, sekarang, apakah kau akan bunuh diri? Atau aku yang akan melakukannya? Master keluarga Kin tercengang. Awalnya dia berpikir, kalau dia mengatakan hal-hal tadi, Gustaf akan mengampuni hidupnya. Sehingga ketika saatnya tiba, dia bisa memberitahukan kejadian ini kepada Tuan Muda Kin. Pada saat itu, keluarga Kin pasti akan mengirim orang kuat kembali ke Provinsi Jiangnan untuk memenggal kepala orang ini. Dia tidak menyangka, kalau ternyata Gustaf begitu kejam, dan sejak awal tidak pernah berencana untuk menyelamatkan hidupnya. Keinginan untuk bertahan hidup yang kuat, meletus dari benaknya dan tanpa ragu-ragu lagi, dia langsung mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke dada Gustaf. Gustaf hanya mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan meraih belati itu secara langsung. Dengan cara ini, kelima jari Gustaf memegang bagian paling tajam dari belati. Tapi tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Master keluarga Kin tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, lengan Gustaf sudah bergetar dan pergelangan tangan master itu langsung patah. Lalu belati itu pun jatuh. Kemudian, Gustaf menginjak belati itu dan belati itu pun mengembun membentuk busur tajam dan langsung melayang ke leher master itu. Darah meletus seperti air mancur. Tubuh master itu pun jatuh ke dalam genangan darah. Gustaf meninggalkan taman dan meminta Xiaodeng untuk menangani mayat itu. Lalu berjalan menuju kamar Stella. Namun tak lama kemudian, langkah kakinya berhenti karena Stella sudah muncul di ruang tamu. Dan di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya yang bermartabat, Xia Hongye. Xia Hongye menerima kabar dari pos gerbang. Jadi dia kembali sesegera mungkin. Ketika dia melihat Gustaf, tatapan matanya sangat rumit. Xia Hongye memberikan perintah. Stella, kembali ke kamarmu. Namun Stella dengan cepat membantah. Ayah, aku tidak mau pergi. Tanpa ragu-ragu, Stella berdiri di sisi Gustaf. Dia ingin mati-matian melindungi Gustaf. Namun Gustaf tersenyum dan berkata kepada Stella yang ada di depannya. Stella, kau bisa kembali ke kamarmu lebih dulu. Aku berjanji, lima menit lagi aku akan datang menemuimu. Xia Hongye tidak ada apa-apanya di mata Gustaf. Lagipula pada saat ini, tidak ada jejak permusuhan di mata Xia Hongye. Yang ada adalah rasa simpati. Stella melirik Gustaf, lalu dia mengangguk dan segera beranjak pergi. Pada saat ini, hanya Gustaf dan Xia Hongye yang tersisa di ruangan. Xia Hongye berkata, Namamu Gustaf Ye bukan? Duduklah. Xia Hongye membuat dua cangkir teh dan meletakkan salah satu cangkirnya di sisi yang berlawanan. Gustaf mengangguk dan duduk di sofa. Xia Hongye melirik Gustaf dan dia menemukan kalau Gustaf sama sekali tidak memiliki rasa rendah diri di depannya. Ini sangat luar biasa. Kalau bukan karena keluarga Kin, mungkin dia akan benar-benar bersedia memberi Gustaf kesempatan. Xia Hongye menyesap tehnya dan berkata langsung ke intinya, Kau pasti sudah mengetahui tentang pernikahan Stella dan Kin Seng Yang. Gustaf mengangguk. Iya. Xia Hongye berkata lagi, mengenai latar belakang keluarga Kin. Kau juga pasti sudah mempelajarinya dari semua aspek. Aku tahu tentang grup Tian Seng milikmu dan aku juga tahu kekuatan seni bela dirimu. Kau mengalahkan Yuan Jingfu. Kalau dinilai dari posisi Yuan Jingfu, seharusnya kau berada di urutan 350 pada daftar Grandmaster Tiongkok. Aku harus mengatakan, kalau kau adalah seorang pemuda dengan potensi besar, tetapi apakah kau tahu posisi Kin Seng Yang pada daftar Grandmaster Tiongkok? Gustaf tidak menjawab, hanya tatapan matanya yang terlihat sangat acuh tak acuh. Xia Hongye menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa Gustaf masih bisa bersikap begitu tidak kenal rasa takut. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan sangat serius, Karena kau tidak tahu, maka izinkan aku untuk memberitahumu. Kin Seng Yang adalah salah satu dari 10 jenius seni bela diri teratas di Provinsi Jiangnan. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja membunuh orang kuat. Jadi sekarang kekuatannya menempati urutan ke 199 di daftar Grandmaster Tiongkok. Jarak antara kau dan dia seperti langit dan bumi. Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri.